Cara mencium hajar aswad, Rasul ngajarin 3 Berapa? Berapa? Cara mencium hajar aswad ada? Ada Dan ini pahalanya sama Yang pertama dengan cara menciumnya langsung Masukkan kepala ke dalam hajar aswad Bismillahirallahu Cium Hajar aswad Cara yang kedua menyentuhnya dengan alat Bilalat Dulu di zaman Rasul dan zaman sahabat Itu ketika toap pakai ontak Orang yang tidak bisa jalan kaki Dia pakai ontak Kalau sekarang ini ada kursi roda Yang berangkat haji di tahun 80an atau tahun 90an Mungkin belum ada kursi roda Tapi masih ngeliat apa? Yang di panggul ya bunda ya? Tandu namanya Itu orang naik tandu di atas Yang dia gak bisa jalan itu naik tandu Sekarang pakai kursi roda Yang toapnya pakai kursi roda Itu didorong sekarang Nah ini boleh menyentuhnya dengan alat Dulu pakai tongkat Bismillahirallahu Itu namanya alat Pakai tongkat Ah mau bawa selang 50 meter Kelilit nanti orang Jadi ngelemparinnya juga susah Lewatin hajar aswat Rasul tahu Makin kemari yang mencium hajar aswat Pasti makin banyak Betul gak? Akhirnya Rasul ngasih tiga cara Tadi baru berapa? Dua Pahalanya sama Menciumnya langsung Atau dengan alat Nah yang ketiga Yang sering kita gunakan Bil isyara Bismillahirallahu Jadi bukan Itu kisbay Bismillahirallahu Ini menandakan Mulut kita mencium hajar aswat Kalau kita cium hajar aswat Kan langsung kita tempelin dulu di bibir Baru kita ucapin Bismillahir Tangan kita Bismillahirallahu Mau begini juga gak apa-apa Bismillahirallahu Akbar Silahkan saja Itu bil isyara Dengan syarat Dengan isyarat Pahalanya Yang gompak Pahalanya Pahalanya Nyium langsung Nyium dengan alat Dengan isyarat Pahalanya Sama Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!